Intro Hai Vidas Gang, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Vidi Guys tentunya kalian tau ya, pendidikan adalah salah satu hal penting di hidup kita Agar menunjang kehidupan yang lebih baik Tapi sayang ya, gak banyak dari teman-teman semua yang mengabaikan hal tersebut Seperti pendidikan maupun ekonomi bukan sebagai prioritas Nah beda halnya dengan akan tes VBAS kali ini nih Penasaran gak sih apa yang baru kita bahas? Inilah perjuangan orang-orang demi sebuah pendidikan Eits, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar dapet video seru lainnya dari TSP Guys kalian tentu tau ya, internet sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok untuk sehari-hari kita Tahiran banyak sekolah yang kini menggunakan kurikulum berbasis digital Bahkan hari gue udah merasakan ini nih Namun sayangnya, gak banyak dari teman-teman semua yang sudah merasakan akses internet Karena banyak yang masih belum mendapatkan akses internet Nah sama hal dengan perilaku bocah yang satu ini nih Jadi bocah ini lagi viral di Twitter Kalian lihat aja nih, dalam sebuah video bocah yang menggunakan tas ransel ini sedang mengerjakan PR-nya Dia mengerjakan disana karena dirumahnya tidak ada jaringan internet Aduh, kasian banget ya guys Nah guys, di lansin dari Indian Express, anak laki-laki ini bernama Guil Hermes Santiago Nah kabarnya, umurnya baru 10 tahun Ketika itu dia sedang mengerjakan PR di depan toko yang berada di Resil Brazil Ketika dia mengerjakan tugas, sang pemilik toko dia melihat nih Dia mengerjakan PR dengan telepon solulernya Lalu pemilik toko memperbolehkannya menggunakan tablet yang ada di toko Nah kebetulan pihak toko melihat adanya Guil Hermes yang sedang mengerjakan PR Keren banget ya Makanya dia langsung disuruh masuk dan menggunakan tablet yang ada di dalam Keluarga Santiago pun gak tahu kalau selama ini Santiago mengerjakan PR-nya bagaimana Tapi ketika melihat video ini, dia langsung terkesima guys Wah keren banget ya semangatnya Patut dicontoh nih Nah guys, apa jadinya nih? Kalau misalkan kamu berangkat ke sekolah dengan dimasukkan ke dalam sebuah plastik yang besar Nah hal ini dirasakan oleh anak-anak Vietnam yang berada di perbatasan Dilansir dari mirror Anak-anak ini berasal dari Hou Ha Sebuah desa terpencil di provinsi Dien Bien, Vietnam Mereka harus menyeberang sebuah sungai dengan cara masuk ke dalam plastik Saat sungainya mulai banjir Aduh keren banget ya Kalian lihat aja tuh guys Anak-anak tersebut dimasukkan ke dalam sebuah plastik berukuran besar Yang dimana seorang pria akan menghantarkannya ke seberang sungai Keren banget sih Tapi ini bikin kita terharu juga gak sih guys? Nah, plastik besar itu akan melindungi anak-anak dari kebasahan saat menyeberangi sungai tersebut Yang bahkan panjangnya mencapai 20 meter Wow Biasanya mereka juga menggunakan rakit atau sampan saat air sungai tidak begitu deras Hebat banget ya guys Nah, air sungai yang cukup deras dan segala resiko yang ada Talantas membuat semangat orang tua dan anak-anak ini menjadi pudar Nah, buat kamu yang rumahnya deket sama sekolahan Gak boleh males Harus dicontoh nih Guys, kalian pernah mikir gak sih perjuangan orang tua kalian dalam mensekolahkan kalian? Kadang kita gak pernah mikirnya itu ya Padahal itu hal kecil tapi sangat bermakna Nah, gue ada contoh nih Tentang seorang ayah yang rela mati-matian untuk anaknya sekolah Nah, ini contohnya nih Dilansir dari Fimela Seorang ayah bernama Yu Sukang setiap hari rela menggendong anaknya Bernama Xiao Qiang Demi mengantar ataupun pulang dari sekolah Wah, jauh juga nih kayaknya nih Tapi aku gak tau nih jaraknya berapa nih ya Coba kita lihat Jaraknya adalah 7 kilometer Wuh, kira-kira dari mana ke mana ya Jadi guys, Qiang ini anaknya memang cacat secara fisik Kakinya tidak bisa digunakan Bahkan usianya waktu 12 tahun Tingginya 90 centimeter Hmm, ayah yang patut dicontoh nih guys Guys, kalian bisa bayangin gak sih Kalau misalkan dalam satu sekolah cuma ada satu murid Nah, hal ini terjadi di China Gara-gara tingkat imigrasi yang cukup tinggi Banyak yang pindah nih Mulai dari siswa maupun pengajarnya Meski demikian, ada juga seorang guru yang bertahan Meski muridnya cuma satu Kok bisa ya? Nah, di lensa dari liputan.com Guo Zhu Qin adalah seorang pengajar di SD Budakshi Di kota Xiongian Tak seperti sekolah lainnya Ia hanya mempunyai satu murid guys Aduh, kok bisa ya? Dan muridnya ini baru berusia 6 tahun Bernama Tang Xiangzi Selain hanya memiliki satu orang murid Zhu Qin hanya seorang diri mengajar di sekolahnya Ia mengajar aritmatika serta bahasa Cina Hmm, keren juga sih tapi Sekolah yang telah berumur 60 tahun ini Banyak yang kehilangan murid Karena tingkat imigrasi yang tinggi Aduh, gak bisa berdampak positif juga Ternyata imigrasi ya guys Walaupun hanya seorang diri Zhu Qin tetap semangat mengajar Walaupun muridnya cuma satu Selain menjadi guru Zhu Qin juga menjadi teman bermain Saat waktu istirahat Wah, dedikasi yang luar biasa banget nih Dan patut dicontoh buat guru-guru yang ada di Indonesia Nah itu tadi perjuangan orang-orang demi sebuah pendidikan Buat kamu yang masih males-malesan di rumah Apalagi yang rumahnya deket sama sekolah Gak boleh males lagi ya Yang tadi patut dicontoh Jangan lupa buat kalian like Comment dan juga share ke teman-teman kalian Saya Fidi pamit Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax